Kata orang, kesetiaan seorang suami diuji ketika dia kaya, dan kesetiaan seorang istri diuji ketika suami miskin. Lumbur lagi, Pak? Iya. Pulangnya jam berapa, Pak? Halo, John? Ya, ini, John. Untuk penawaran hotel Taruna gimana? Sudah kamu urus, Pak? Oke, siap, John? Oke, ya. Kita harus bicara, Pak. Mereka klien penting, Ma. Papa kemana aja semalam? Loh, kok nanya gitu sih? Ya meeting lah sama klien. Kemana lagi? Papa mabuk-mabukkan kan sama cewek lain? Mereka kirim fotonya sendiri ke Mama. Terus kenapa? Apa mau kamu? Ingat, Pak. Kita itu sudah berjanji di hadapan Tuhan. 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 Dengar ya? Kalau kamu gak suka lagi dengan pernikahan kita, ya sudah. Kita cerai aja, oke? Dia masih tetap gak berubah, sih, Christine. Padahal aku juga udah berbuat baik sama dia. Tapi, dia malah ngajakin cerai, Ci. Terus kamu jawab apa? Ya, aku sih cuma diim aja. Walaupun dalam hati aku rasanya juga ingin cerai. Kayaknya, aku ini udah gak ada harganya lagi di mata dia. Rasanya tuh sakit banget. Tapi, kamu udah melakukan hal yang benar. Cerai bukanlah solusi. Gimanapun juga, kamu harus hormat dan teguan doain suami kamu. Nanti kita doa bareng, ya? Inilah aku, Antoni Putirai. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mati masuk surga. Selama menikmati surga dunia, aku hampir tak peduli lagi dengan kematian. Bahkan aku tak peduli, jika surga yang ku nikmati, sebenarnya adalah neraka bagi istriku. Selamat menikmati surga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini, Pak, tehnya. Kalau Papa lapar, biar Mama panasin makanannya. Pernikahan bisa membawamu mencicipi suasana surga ataupun neraka. Akulah pembawa suasana neraka itu. Dan istrikulah yang berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan surga. Selama ini, aku selalu menyakiti Resti. Aku tahu itu salah. Bahkan saat anakku lahir, aku malah bersama wanita lain. Aku ingin berubah. Aku nggak mau kayak Gintrus setelah nyakit hati Resti. Tapi aku ngerasa seperti sampah. Dan aku malu. Malu untuk nyujur sama dia. Kalau sekarang, aku sudah bangkrut. Antoni, aku kenal betul siapa istri kamu. Dia tahu tentang perselingkuhan kamu. Tapi dia tidak pernah sedikitpun berhenti berdoa supaya Tuhan memulihkan kamu. Supaya dia mengembalikan suaminya kepada dia. Inilah saatnya. Kamu meminta pertolongan kepada Tuhan. Juga meminta maaf kepada istri kamu. Kita berdoa ya. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Istri yang setia dan takut akan Tuhan. Dialah yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan surga di kehidupanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!